Pemirsa Istana memantah sidak Hambalang yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo adalah bentuk balasan atas kritikan mantan Presiden SBY. Istana juga tidak mempersoalkan kritik yang dilontarkan SBY untuk Jokowi. Staff khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan rencana kunjungan Presiden ke Hambalang telah direncanakan jauh hari. Sebelumnya Presiden juga telah meminta Menpora Imam Nahrawi untuk melaporkan kondisi terakhir Hambalang. Menurutnya nasib Hambalang merupakan salah satu fokus Presiden yang tengah giat membangun infrastruktur. Karena itu Presiden ingin memastikan agar proyek Hambalang tidak sia-sia dan bisa segera dimanfaatkan. Presiden telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan kondisi bangunan. Bila selesai diaudit, Presiden akan memutuskan nasib kawasan pusat pelatihan dan pengembangan olahraga tersebut. Perlu ditegaskan bahwa kunjungan Presiden menijau proyek Hambalang itu semata-mata adalah konsen Presidennya terkait dengan upaya untuk menyelamatkan aset negara. Yang kedua, kunjungan itu sebenarnya sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java itu. Bahkan sebelum kunjungan kemarin itu, dua minggu sebelumnya kalau nggak salah, Presiden sudah meminta Menpora untuk melihat kondisi terkini proyek Hambalang. Di dalam 2016 ini teman-teman kan sudah melihat bahwa fokus Presiden dalam konteks aselerasi pembangunan kan di infrastruktur ya. Sehingga kunjungan ke Hambalang itu adalah bagian dari aselerasi itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kan. Terima kasih. Terima kasih.